Hai guys, di video kali ini saya akan ngomongin soal salah satu altcoin yang menarik ini yang bergerak di bidang gaming web 3 yaitu Immutable X. Apa fundamental daripada Immutable X dan bagaimana prospek EMX ini ke depannya akan ada beberapa hal seperti kerjasama EMX dengan perusahaan web 2 besar di dunia, kemudian ada pengembangan IMX yang termutakhir perbandingan koin ini dengan koin-koin yang berada di kategori yang sama, kemudian dan kita akan melihat beberapa game-game web 3 IMX ini yang cukup populer dan di tier berapakah koin IMX ini menurut CryptoStatch. Dan terakhir akan ada analisa harga IMX untuk prediksi harga selanjutnya. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like subscribe. Kita akan mulai dulu dengan apa itu Immutable X. Immutable X ini adalah sebuah blockchain layer to Ethereum yang dikhususkan untuk game-game web 3 ya teman-teman, di mana mereka menggunakan teknologi scaling yang terdepan seperti zero knowledge. Memungkinkan blockchain IMX ini itu memberikan biaya yang gratis ketika kita mencetak sebuah NFT atau melakukan transaksi di blockchain tersebut ya teman-teman. Jadi ketika kita mengirimkan suatu NFT ke wallet yang lain atau kita mau mencetak NFT yang baru itu kita tidak perlu membayar gas fee dan hal ini juga bisa dilakukan dengan cepat ya teman-teman. Jadi sangat efisien sekali dalam hal biaya dan waktu. Selain itu mereka juga cukup ramah untuk menggunakan pembayaran kartu kredit agar bisa menjembatani gamer-gamer yang kurang familiar dengan crypto. Dan sampai sejauh ini ada banyak sekali game-game yang diluncurkan di blockchain Immutable X ini ya teman-teman. Sehingga menurut saya sangat layak untuk kita bahas soal Immutable X ini mengenai potensi mereka ke depannya. Apalagi melihat kalau game-game web 3 ini akan menjadi masa depan daripada gaming dunia ya teman-teman. Sebelumnya di awal-awal industri game itu berdiri platform yang digunakan itu biasanya adalah kalau tidak konsol maka akan menggunakan PC. Merupakan dua teknologi yang paling dominan pada saat itu tetapi muncullah smartphone yang memungkinkan kita untuk memain game melalui HP kita. Dan ini mengubah wajah industri game dan beralih kepada game-game mobile ya teman-teman. Dan teman-teman saya yakin pasti akan setuju kalau mayoritas gamer tersebut bermain melalui smartphone mereka ya teman-teman. Jumlah gamer mobile itu melewati jumlah gamer PC. Dan sampailah kita di tahapan teknologi selanjutnya yaitu game web 3. Di mana di game web 3 ini memungkinkan kita untuk memiliki aset di dalam game tersebut secara real. Yang kita bisa kirimkan sesuka hati kita, kita bisa jual sesuka hati kita juga. Ini juga memungkinkan play to earn untuk menjadi kenyataan. Dan sekarang kita sedang berada di masa-masa tahapan early stage tersebut. Dan beberapa tahun dari sekarang saya yakin pasti industri game web 3 ini akan sangat besar ya teman-teman. Seperti yang dijelaskan oleh Alex Baker juga mengenai crypto gaming. Ini akan menjadi industri yang sangat besar sekali. Potensinya itu besar. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa saya ingin membahas mengenai coin ini ya teman-teman. Di mana baru-baru ini, lihat saja tanggal artikelnya 11 Oktober. Itu ada berita yang sangat besar sekali Amazon dan Immutable ingin meluncurkan game-game kripto dengan lebih mudah. Perusahaan kripto Immutable itu telah mengikuti program akselerasi ISV dari AWS. Solusi infrastruktur blockchain gaming. Di mana mungkin ada masalah kalau developer itu ingin meluncurkan game kripto mereka. Dan melalui kerjasama Immutable dengan Amazon ini, mereka ingin mempermudah para developer game melaunching dan melakukan scaling terhadap game-game blockchain mereka. Kata orang dari Amazon ini, sektor gaming adalah salah satu subsektor yang paling cepat bertumbuhnya di dalam industri blockchainnya. Kata ini adalah kata dari orang industri non-kripto. Mereka saja bisa melihat masa depannya tidak hanya Immutable X saja yang bekerja dalam hal ini. Tetapi studio-studio yang lain juga sedang melakukan eksplorasi bagaimana menggunakan teknologi kripto di dalam game-game mereka. Dan kita juga akan melihat adanya pengembangan Immutable ke depannya yang paling mutakhir yaitu ZKEVM. Baru-baru ini mereka meluncurkan ZKEVM testnet, ini adalah blockchain zero knowledge yang kompatibel dengan EVM. Ada lebih dari 50 game yang sudah memberikan komitmen mereka untuk membangun di atas Immutable ZKEVM. Tahapan pertama testnetnya itu sudah muncul yaitu di bulan Agustus kemarin. Dan di bulan November nanti itu akan ada testnet regenesis yaitu upgrade daripada Polygon Edge menjadi GET. Desember sampai Januari itu akan ada muncul mainnetnya sehingga ini bisa kita pakai 2024 Immutable ZKEVM dedicated app chains. Dan tahun depan juga akan ada prover integration. Ini adalah momen di mana Immutable ZKEVM ini adalah sepenuhnya ZKEVM yang menjediakan bridge antara Ethereum dan Immutable ZKEVM yang trustless. Kita akan bisa mulai memainkan game-game ketika mainnetnya itu sudah mulai muncul di tahun depannya teman-teman. Ini mengikuti projek-projek lainnya yang bekerja di teknologi ZKEVM seperti Polygon dan ZKEVM juga. Kedua projek yang cukup solid. Pengembangan daripada ZKEVM ini menurut saya adalah sisi fundamental EMX yang sangat kuat sekali. Karena nanti bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Mereka akan memiliki narasi untuk membawa harga naik ke atas karena adanya narasi ZKEVM ini ya teman-teman. Di manakah Immutable X di antara koin-koin layer 2 yang lainnya? Immutable X itu berada di posisi kelima dalam hal market capnya. Yang pertama masih Polygon kemudian ini ada anak baru Mental. Yang ketiga Optimism keempat Arbitrum. Dengan Mental Optimism Arbitrum ini market capnya itu mirip-mirip saja. Jadi bisa berubah posisinya dengan mudah. Dan Immutable X itu di posisi kelima tampaknya bisa bertahan dengan mudah di posisi kelima ini tanpa harus diambil alih oleh koin-koin lainnya. Dari volume 24 jam terakhir ini cukup besar yaitu di atas 20 juta dolar dan sudah listing di Binance juga. Jumlah daripada circulating supply-nya dibandingkan dengan total supply-nya ini sudah yaitu tepatnya sekitar 60%, sisa 40% untuk keluar. Sehingga tidak terlalu membuat fully diluted valuation-nya itu terlalu besar ya. Jadi ini untuk tokenomics-nya itu cukup sehat. Ada beberapa koin lainnya yang itu masih di bawah 40%, 30% tidak terlalu sehat untuk jangka panjang. Dari sergi harga sendiri kita sekarang berada di masa-masa sideways yang sangat panjang sekali. Kalau kita lihat secara kasar seperti ini. Ini harga juga dekat dengan support-nya dan kita melihat adanya volume yang meningkat cukup drastis itu dimulai di bulan akhir September ini. Biasanya itu sekitar 10 juta dolar. Kemudian terjadilah kenaikan volume yang cukup drastis ini berlangsung selama September sampai 10 Oktober kemarin itu bisa mencapai 300-500 juta dolar. Oh tampaknya ini ada pengaruh dari exchange yang tidak terlalu terkenal yaitu di Singapura. Sehingga tampaknya ini membuat jumlah volumenya itu menjadi sangat besar sekali. Jadi berarti ini saya akan menutup kemungkinan kalau volume besar ini itu adalah pembelian daripada whale. Tidak, ini adalah semacam manipulasi yang terjadi di suatu exchange. Jadi seperti itu. Game-game Immutable X yang paling top itu adalah Guts Unchained. Dia berada di posisi ketiga untuk jumlah volume terbanyak dari 30 hari terakhir. Jadi kalau misalnya 24 jam terakhir itu tidak terlalu merepresentasikan performa suatu game web tree. Kita ubah menjadi 30 hari sehingga kita bisa lihat oh mana yang lebih dominan mana yang tidak. Yang pertama itu adalah Treasure DAO ini Magic dari Arbitrum. XC yang kedua di blockchain Ronin. Dan yang ketiga adalah Guts Unchained di blockchain Immutable X. Game yang selanjutnya itu adalah game Illuvium di mana ini pengembangan daripada game ini cukup baik. Mereka selalu ada perkembangannya dan mungkin bisa launching secara masal tahun depan ya teman-teman. Kepada pengguna-pengguna retail seperti kita. Volume-nya itu cukup besar. Bisa sampai ke nomor 7 untuk dari seluruh game web tree yang ada. Jadi ini menunjukkan kalau game-game dibangun di atas Immutable X ini itu cukup kompetitif dengan game-game lainnya. Dan kita akan melihat di tier manakah coin EMX ini menurut CryptoStach. Salah satu crypto influencer yang ternama khusus di bidang game web tree. Nah dia menyebutkan kalau dia menaruh coin EMX ini di tier S ya ini adalah tier tertingginya. Nah apakah ini bisa memberikan kenaikan yang terbesar dibandingkan dengan coin-coin microcap lainnya? Kemungkinan besar tidak. Tetapi menurut dia ya itu bisa balik setidaknya sampai 50% dari all time high-nya. All time high-nya itu di 9,52% berarti sekitar 4 sampai 5 dolar untuk target yang dia tetapkan. Dan sekarang kita akan melihat untuk analisa harga IMX sendiri. Di mana tampaknya ini belum terlalu bullish di daerah sini. Masih berada di dalam tahapan koreksi ya teman-teman. Kemarin itu sempat naik itu di tanggal 19 September di sini tetapi turun lagi sampai sekarang. Hari ini juga ada penurunan. Support selanjutnya yang bisa menopang harga IMX adalah high sebelumnya yaitu di harga 0,488 dolar. Kemudian kalau misalnya ini jebol ke bawah maka itu dia bisa ke support selanjutnya yang ada di sini 0,37 dolar. Di situ kemungkinan bisa balik arah dulu sambil kita melihat apakah bisa lewat daripada beberapa resistance penting ini. Nah harga IMX ini harus melewati resistance 0,84 dolar untuk membuat semacam pola inverse head and shoulder seperti ini ya teman-teman. Jadi mungkin ketika menyampai 0,84 dolar masih ada potensi untuk turun lagi seperti ini. Dan dari sini kalau misalnya kita naik ya teman-teman kita breakout ke atas kita bisa berpotensi ke daerah 1,2 sampai 1,4 dolar. Dari segi harga sendiri ini sangat dekat sekali dengan daerah supportnya. Indikator di time frame weeklynya itu belum terlalu bullish, masih bearish. Di time frame 3 hariannya ini juga belum terlalu bullish. Time frame 1 hariannya juga belum terlalu bullish ya teman-teman. Setelah melewati harga 1,28 atau daerah 1,4 dolar tersebut yang merupakan daerah Fibonacci retracement 23,6. Maka resistance selanjutnya adalah di 38,2-nya yaitu di harga 2 dolar. Untuk target harga besar selanjutnya itu karena di chart binance ini tidak lengkap seperti yang ada di sini dan di sini kita juga tidak bisa melakukan analisa technical. Jadi kita akan pantau saja ke depannya dia melakukan pergerakan seperti apa baru kita akan membuat targetnya itu satu-satu ke depan. Tetapi ditanya apakah ini boleh kita beli atau tidak. Kalau misalnya melihat perkembangan daripada immutable X sendiri, ini cukup positif sebenarnya. Mereka bisa seperti Avalanche bekerja sama dengan Amazon. Mereka juga merupakan salah satu pemenang semacam lomba startup di Australia. Itu adalah hal positif lagi. Dari harga ini sekarang berada dekat dengan daerah bawahnya, daerah support. Sehingga potensi rewardnya itu lebih besar dibandingkan dengan risknya. Lebih baik beli sekarang dibandingkan dengan jika dia sudah naik seperti ini ya teman-teman. Tapi tentu saja kita tetap harus menjaga money management kita ketika kita membeli altcoin seperti ini. Nah jadi itu saja review mengenai coin immutable X ini. Teman-teman bisa request coin yang lain untuk saya buatkan analisa fundamental dan technicalnya. Kalau dirasa video ini bermanfaat teman-teman bisa klik like subscribe dan gunakan link-link yang ada di deskripsi. Dan nantikan video saya selanjutnya.